Meski sudah memiliki Irfan Farhaddat yang mengisi hatinya, namun itu bukan berarti pedangdut Cita-Citata sudah bisa melupakan pahitnya perceraian. Iya, Cita yang pernah menikah dengan Gali Purnama alias Ijong pada tahun 2012 dan bercerai di tahun 2015. Rupanya masih menyimpan rasa trauma atas kegagalannya berumah tangga. Hal itu diungkapkan Cita saat kami temui di kawasan Jakarta Selatan Senin kemarin. Kadang ada sih rasa terbesit yang kayak, tar dulu deh nikahnya gitu, ketakutan ada memang kemungkinan habis cerai dan sudah pernah gagal itu pasti akan sangat kecil lagi. Karena mungkin ketakutannya pasti ada besar. Diakui pelantun lagu Sakit Nyatu Disini ini tidak mudah menyingkirkan trauma perceraian yang dirasakannya. Karena itulah, Cita-Citata mengaku sangat selektif ketika membuka hati untuk pria spesial. Bahkan ketika dirinya sudah memiliki pacar, Cita pun tidak mau terburu-buru memutuskan untuk menikah. Iya, apalagi tahun lalu Cita juga punya pengalaman tidak mengenakan saat berpacaran dengan Amri Tuasikal. Bagi Cita, masa pacaran dijadikan pasal pencarian terbaik sehingga ia tidak lagi salah pilih, yang nantinya dapat membuat ia mengalami perceraian kedua kali. Jadi, lebih selektif. Kalau misalkan tiba-tiba ya deket, terus misalkan tiba-tiba udahan, ya itu sih hal yang wajar sebelum menikah. Jadi, mudah-mudahan tidak ada bercerainya lagi kedua kalinya. Karena memang pengennya kan punya rumah tangga itu yang langgeng, yang sampai kakek nenek gitu. Apalagi, ya bersyukurnya Cita kan belum punya anak. Jadi, ya mungkin kalau yang punya anak masih harus dipertimbangkan lagi. Cikgu.